Nanti kita sama-sama lihat ya kereta ini melintas langsung di stasiun Pasar Senen Halo teman-teman selamat siang saya ucapkan dari kota Jakarta Pada perjalanan kali ini saya akan menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api Jayakarta yang diberangkatkan dari Jakarta kota dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng Ini dia nih suasana ruang tunggu stasiun Jakarta kota bersih dan keren banget lah Oke keretanya sudah siap jadi saya langsung masuk aja ke keretanya deh Pada perjalanan kali ini saya ada di ekonomi premium 9 kursi 14A Aduh dapat mundur nih yaudahlah nanti kalau kosong mungkin saya akan pindah ke yang searah Kereta api Jayakarta melayani kelas ekonomi premium full dengan armada kereta keluaran tahun 2017 Kira-kira modal kursinya seperti inilah Fasilitasnya ada meja kecil untuk menaruh botol dan gelas Di bawahnya ada stop kontak dua buah Ada kantung kangguru untuk menaruh buku dan botol dan lain-lain Ada juga kresek untuk tampat sampahnya dan jarak kursinya lumayan sempit juga sih Tapi masih bisa selonjor kok Tirainya model tarik bulung untuk menggulungnya seperti ini Wih cepet banget naiknya Dan ada tuas recliningnya di samping bawah tiap-tiap kursi ya Ada armrest di tengah-tengah kursinya Dan walaupun ekonomi ini ada lampu bacanya loh Nggak kayak ekonomi-ekonomi lain Fasilitas lainnya ada TV Dan kira-kira rak bagasinya ukurannya seperti inilah Masih masuk kok untuk koper Nah sebelum berangkat kita soan dulu yuk sama loko yang beriknas hari ini CC 20679 di Poinduk Jati Negara Mancarli ya dek Tepat pada waktunya pukul 12.00 Kret api Jayakarta diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Jakarta Kota Tepat pada waktunya pukul 12.00 Melintas langsung di stasiun Kampung Bandan Stasiun ini unik loh teman-teman Karena di atasnya juga ada rel kereta api yang menuju Tanjung Priyuk Rel di atas pun ini melayani penumpang juga untuk mengarah ke Tanjung Priyuk Jadi layanan penumpangnya ada di atas dan di bawah gitu Oke selamat siang teman-teman saya ucapkan dari dalam kabin kereta api Jayakarta Saat ini saya sedang berada di dalam kabin kereta Sedang melakukan perjalanan dari Jakarta Kota tadi naiknya Ke tujuan akhir saya yaitu Yogyakarta Tadi kalau misalkan intronya agak diras gitu Mohon maaf ya tadi juga saya situasinya agak diburu-buru Di rush hour juga dengan KRL yang agak terlambat datangnya Jadi ya agak kacau deh tadi Oke seperti yang teman-teman lihat Saya sedang berada di dalam kabin Dan sebenarnya saya juga sudah bikin sih Perjalanan kereta api Jayakarta Premium dari Jakarta Kota Dengan tujuan akhir Yogyakarta Ruta yang sama dengan yang kali ini saya lakukan perjalanannya Tapi kali ini berbedaannya dengan yang vlog yang lalu Itu adalah tidak berhentinya kereta ini di Pasar Senen Jadi nanti saya akan merasakan bagaimana sih Naik kereta api jarak jauh Tapi tidak lagi berhenti di Pasar Senen Atau melintas langsung di Pasar Senen Sensasinya seperti apa Perangkat dari Jakarta Kota tadi Tepat jam 12.00 Dan estimasi tiba di Yogyakarta saya jam 20.30 Lah pokoknya segitu Lupa agak lupa persisnya berapa Kita nikmatin aja perjalanan kereta api Jayakarta PLB 254A dari Jakarta Kota ke Yogyakarta aja Nanti kita sama-sama lihat ya Kereta ini melintas langsung di stasiun Pasar Senen Melintas langsung di stasiun Pasar Senen Rasanya melintas langsung di sini Naik kereta api jarak jauh Agak aneh-aneh seru gitu Biasanya kan saya melintas langsung di sini Naik KRL sekarang naik kereta api jarak jauh Ya serulah aneh-aneh seru Selamat menikmati 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 sekarang kereta api Jayakarta PLB 254A sudah meninggalkan stasiun Bekasi dan pemberhentian selanjutnya yaitu Jatibarang jadi dari Bekasi ini langsung lari ke Jatibarang untuk di perjalanan kali ini saya ada di ekonomi premium 9 di seat 14A sebelah kanan dong, gak sebelah kiri dan dapatnya mundur lagi gak kayak waktu trip yang kemarin saya dapat seri kereta K301721 kereta ekonomi tak berpenggerak keluaran tahun 2017 dan ini urutan yang ke-21 dirawat oleh dipok kereta Jakarta Kota sama aja sih ya rasanya seperti saya naik kereta api Jayakarta kemarin dan ya gelodlak-gelodlaknya masih ciri khas banget kayaknya yang gak tau kenapa masih gelodak-gelodak tapi secara suspensi sih ini enak ya masih nyaman lah kekedapannya juga ya masih agak berisik sedikit sih ya ini kondisi penumpangnya agak senang dan senggang gak terlalu rame jadi mungkin saya bisa bikin vlognya lebih leluasa lagi dan ya ini kedua kalinya saya naik kereta api jarak jauh dari stasiun Jakarta Kota dan dengan kereta yang sama dan dengan rute yang sama jadi ya semoga teman-teman gak bosan ya karena ini versi terbaru perjalanan saya kali ini adalah versi GAPK 2019 ya kalau yang sebelumnya kan versi GAPK 2017 dan belum direvisi ya jadi kereta api Jayakarta waktu itu masih berhenti normal di pasar Senin tapi sekarang sudah tidak lagi berhenti di pasar Senin dan berterminus di stasiun Jakarta Kota oke kita lanjutkan lagi perjalanannya ikutin terus sampai habis selamat menikmati melintas langsung di stasiun Cikampek salah satu stasiun percabangan ke dua arah yang lurus menuju Cirebon yang belok kanan menuju Purwakarta sampai dengan Bandung nanti kereta saya akan lurus menuju Cirebon tidak melewati Bandung waktunya makan siang oke menu kali ini saya beli di stik aja deh isiannya ada kentang telur dan ada apa lagi tuh oh ada saus pedasnya ini untuk karbohidratnya memang diganti dengan kentang ya teman-teman bukan nasi ada jagung sama kacang polongnya juga tuh ini bumbu bistiknya dan tentunya ada bistiknya juga lalu ada sayuran, kacang panjang, wortel dan apalagi tuh ini harganya Rp35.000 teman-teman oke saya mau makan dulu selamat makan fasilitas toilet di kereta ini juga ada teman-teman nih toiletnya tapi ini dimensi toiletnya sempit banget ya tuh bisa dilihat kan ngepress banget dan fasilitas toiletnya sendiri masih lengkap seperti fasilitas toilet di kereta pada umumnya bisa dilihat sendiri ya selamat menikmati 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 selamat datang di kota kelahiran dan kota kebanggaan saya Cirebon saat ini perjalanan kereta api Jayakarta PLB 254A sudah tiba di stasiun Cirebon di jalur 3 disini kayaknya berhentinya gak lama lama tadi karena bekas di Bekasi tadi berangkatnya kita telat paling hanya 3 sampai 5 menit aja untuk isi air ya oke ke Jogja masih 5 jam lagi perjalanan kita nikmati dulu suasana Cirebon yang tumben hari ini lagi silir gak panas dan cuacanya juga mendung nah tuh silir enak banget tumben selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mulai ritual ngopi Cino karena kebetulan di dalam kabin juga tiba-tiba hawanya jadi agak dingin-dingin gitu oke mari ritual ngopi Cino walau di luar hujannya gede banget tapi suasana yang kayak gini nih teman-teman yang saya suka kayak ada syah-syahnya gitu selamat menikmati 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 di gombong ini kereta yang saya naiki akan tunggu bersilang dengan kereta pilo gawa dari jember tujuan akhir Purwokerto wah ternyata yang menariknya loko favorit saya teman-teman CC20403 halo dek dan tidak lama kemudian kereta saya diberangkatkan meninggalkan stasiun gombong dan kereta pilo gawa dengan CC20403 nanti kapan-kapan kita juret bareng ya dek selamat menikmati perjalanan perjalanan saya jam 19.04 dan akan diberangkatkan lagi pada pukul 19.08 sesaat lagi kita langsung masuk aja tinggal pemberhentian di Kutuarjo lalu di stasiun akhir saya stasiun Jakarta ternyata saya salah disini kereta api Jayakarta berhenti di stasiun Monosari dan sebelum double track ini aktif kereta api Jayakarta yang saya naiki ini PLB 254A normalnya akan bersilang dengan sawung galih tapi karena double track sudah aktif jadi tidak ada persilangan dengan sawung galih disini yaudah kita lanjut aja habis ini Kutuarjo lalu stasiun akhir saya Jogjakarta selamat 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 datang di Kuto Arjo saat ini perjalanan saya dengan kereta di Jakarta PLB 254A sudah tiba di stasiun Kuto Arjo datangnya tadi lebih cepat pasti lebih cepat saya gak merhatiin karena tadi di Wonosari juga kita berangkatnya lebih cepat karena sudah tidak ada persilangan lagi dengan sawung galih di stasiun Wonosari tadi dan disini kereta api Jaya Kartanya yang saya naiki masih tunggu waktu diberangkatkan kembali dari stasiun Kuto Arjo kira-kira pukul 19.49 ya kalau gak salah sih ini cuacanya masih hujan saya di bordes aja nih gak berani keluar soalnya masih hujan disini walaupun grimis-grimis tapi emang bikin penyakit sih biasanya kalau grimis di stasiun Kuto Arjo ini pula kereta api Jaya Kartanya normalnya akan bertemu dengan kereta api Senja Utama Solo yang tiba 2 menit sebelum kereta api Jaya Kartanya diberangkatkan sering lah ya enggak hampir kayak bulan sekali selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi kereta api Jaya Kartanya Premium sempat BLB di stasiun Watas dan ketemu sesama kereta api Jaya Kartanya juga di stasiun Watas yang mengarah ke tujuan stasiun Jakarta Kota dan saat ini sudah diberangkatkan kembali kereta api Jaya Kartanya yang saya naiki di PLB 254A oke sesaat lagi mungkin 30 menit atau 25 menit lagi akan tiba di tujuan akhir saya stasiun Yogyakarta well overall si perjalanannya menyenangkan terlebih dari stasiun Jakarta Jakarta Kota dan tidak berhenti di Pasar Senin okupansinya memang sedikit agak berkurang ya walaupun tadi saya perhatikan sempat maju juga tadi ke Premium 1 masih rame tapi yang biasanya Premium 1 itu full ya rame nya rame-rame sedikit lah ya apa ya ibaratnya rame gak begitu rame nya itu merata sampai ke kereta 9 ya terasa banget sih memang perubahannya dibanding trip saya yang lalu naik kereta api Jaya Kartanya Premium coba-coba dari Jakarta Kota dan masih berhenti di Pasar Senin itu di Pasar Senin kan langsung tumpah ruah ya penumpangnya di dalam kereta itu karena memang stasiun Jakarta Kota sendiri memang dibutuhkan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh terutama bagi para penduduk Jakarta di bagian utara ya seperti yang Tanjung Priok atau yang lainnya gitu dan sepertinya juga okupansi kereta ini juga mungkin merata ya ada segmen-segmen penumpangnya sendiri tadi kebanyakan penumpangnya turun di sekitaran Banyumasan ya Purwokerto terus Kroya terus Kebumen juga ada tadi di Gombong di Karanganyar tapi nanti di Jogja juga ngisi lagi biasanya sih ya oke saat ini kondisinya hanya terisi 3 penumpang saja di kereta 9 ini dan entah di Jogja ngisi lagi atau enggak tapi ya saya sih berharap semoga tetap inilah tetap rame lah walaupun tidak berhenti di pasar selain lagi oke mungkin segitu aja trip saya yang kedua kalinya naik kereta api Jaya Karta dari Jakarta Kota ke Jogja Karta lagi semoga video ini bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis seperti biasa like, komen, share, dan subscribe di bawah sini untuk video-video trip naik kereta yang informatif dan menarik lainnya dan juga nyalakan loncengnya di sebelah tombol subscribe agar kalian menjadi orang pertama yang menonton video terbaru dari saya dan jangan lupa juga main-main ke channel saya jelajah-jelajah di channel saya tonton juga video-video saya yang lainnya oke sesaat lagi kereta api Jaya Karta PLB 254A akan tiba di tujuan akhir saya stasiun tubuh Jogjakarta terima kasih sampai jumpa di video-video trip berikutnya dan selamat datang di Jogjakarta dadah dan akhirnya kereta api Jaya Karta yang saya naiki pun tiba di tujuan akhir saya stasiun Jogjakarta lambat 5 menit sih tapi gak apa-apalah yang penting selamat sampai tujuan dan seperti biasa tak lupa pamitan dengan keretanya terima kasih kereta api Jaya Karta sudah melayani perjalanan saya sampai Jogjakarta semoga selamat sampai Surabayanya ya dan saatnya saya pulang ke habitat saya terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya dadah terima kasih kereta api Jaya Karta Terima kasih.